Intro Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terkena dampak wabah COVID-19. Banyak negara yang menutup akses keluar masuknya untuk mencegah penyebaran virus Corona. Di tengah segala keterbatasan muncul ide-ide kreatif terutama bagi para traveler. Karena kita dituntut untuk selalu beradaptasi dengan keadaan, maka rindu liburan rasanya dapat diobati. Pasalnya kita tetap bisa berlibur kemana saja tanpa harus meninggalkan rumah yaitu melalui virtual tour. Tentu saja ini adalah inovasi yang menarik. Menjadi tren baru untuk berlibur. Seakan kita benar-benar diajak berkeliling dunia dan mendatangi berbagai tempat yang begitu menakjubkan. Memperkenalkan keindahan salah satu destinasi wisata tercantik di dunia yang berlokasi di Indonesia, salah satunya yaitu di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat memang tak terbantahkan. Berada di bagian paling barat Papua dan membentang di area seluas kurang lebih 4,6 juta hektare. Pesona wilayah terdiri dari 4 pulau besar ini sanggup membuat siapa saja berdecak kagum. Tak heran bila Raja Ampat jadi destinasi andalan pariwisata Nusantara. Nah, kalau dengan kondisi normal kita bisa melakukan perjalanan wisata ke Raja Ampat adalah hal yang cukup menantang. Seperti pilihan transportasi dan akomodasi yang cukup terbatas dan juga dengan harga yang sangat tinggi. Surga dunia di Raja Ampat, destinasi wisata satu ini sangat layak sih untuk dikunjungi. Meskipun harga wisata Keraja Ampat ini tergolong mahal. Bukan tidak mungkin jika suatu hari dengan kondisi normal rencanakan liburan kamu berwisata ke tempat ini ya. Di pulau Misol salah satu tujuannya nih wisata di Raja Ampat yang tidak boleh dilewatkan. Di sini kamu akan temukan keindahan alam bawah laut yang akan membuat siapapun terkesima. Pulau Misol merupakan salah satu pulau terbesar di Raja Ampat. Bersenorkeling di pulau Misol bisa menikmati keindahan ikan hias, hiu, penyu, terumbu karang, dan biota laut lainnya. Tempat berikutnya yang wajib dikunjungi adalah Pianemo. Rugi rasanya kalau berwisata ke Raja Ampat tanpa mengabadikan pemandangan atau tempat yang dikunjungi. Nah Pianemo ini merupakan salah satu ikon wisata Raja Ampat dan memiliki view gugusan bukit kaps yang sangat instagramable. Bagi yang kurang hobi dengan kegiatan menyelam atau snorkeling, cobalah berpetualang dengan trek hiking yang menanjak dan cukup menantang di Telaga Bintang. Trek hiking di sini masih sangat alami, artinya cukup banyak trek yang menantang tanpa ada pegangan atau tangga buatan manusia. Saat mencapai puncak trek, kamu pastinya akan disuguhi pemandangan memukau dari beberapa pulau kecil yang membentuk laguna yang menyerupai bentuk bintang. Meski tidak bisa menggantikan keseruan kegiatan berwisata seperti normal, sensasi dari tour virtual, bisa mengobati kerinduan akan berlibur. Biayanya juga lebih murah karena tidak perlu membeli tiket transportasi dan akomodasi. Sekian dulu ya tayangan video kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Nantikan video menarik selanjutnya hanya di channel kabarpenumpang.com Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!